Intro Kabar putusnya dengan Amanda Manopo semakin kencang Billy Syahaputra kepergok main golf bareng wanita cantik Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Hubungan asmara antara Billy Syahaputra dan Amanda Manopo digabarkan telah berakhir Baik Amanda Manopo maupun Billy Syahaputra sama-sama tidak mengunggah momen bersama mereka di media sosial Bukan hanya itu, Amanda Manopo dan Billy Syahaputra juga sama-sama mengangkut foto kebersamaan mereka Selain itu, Amanda Manopo juga tidak lagi mengikuti Instagram Billy Syahaputra Dugaan putus keduanya tersebut terus dibicarakan oleh netizen Hingga Billy pun ditanya mengenai hal itu dalam sebuah acara televisi Jadi, apapun yang sedang gue jalanin, cukup gue aja yang tahu Ujar Billy Syahaputra Saat ditanya oleh Denny Cagur terkait komunikasi terakhir dengan Amanda Billy tidak memberikan jawaban yang pasti Kapan terakhir telponan sama Amanda? Tanya Denny Cagur Masih telpon, masih wasap-wasapan Ujar Billy menjawab pertanyaan Terakhir kapan? Seminggu lalu? Atau sebulan yang lalu? Tanya Denny Cagur kembali Ya pokoknya telpon-telponan wasap-wasapan jawab Billy Syahaputra kembali Setelah dikabarkan putus dengan Amanda Manopo Kabar mengejutkan pun datang dari Billy Syahaputra Pasalnya Billy Syahaputra kepergok tengah bermain golf bersama wanita cantik di saat malam minggu kemarin Dalam video yang diunggah, Billy Syahaputra tampak berada bersama wanita cantik Dan menghapisan malam minggu bersama untuk bermain golf Malam minggu ini John, malam minggu Oke langsung kala ini John, kala ini aneh Akan mengupdate lagi aktivitas bank Billy malam minggu ini Ujar akun dokter cinta Terlihat dalam video Billy Syahaputra kemudian dimunculkan saat sedang bermain golf bersama wanita cantik Lu buka berapa? Bukan gua buka dua Enggak, lu buka berapa? Ujar Billy Baru dua ratus Buka dua dong Ujar wanita yang tengah berada dengan Billy Syahaputra Ya soalnya temen gua mau kesini Ujar Billy Syahaputra Dalam percakapan tersebut Billy Syahaputra dan temennya hendak menghabiskan waktu bermain golf bersama dengan wanita cantik itu Oke, jadi katanya bang John temennya mau kesitu Gura TV ya Malam minggu di tempat golf Mantap Yang penting happy John Ujar akun youtube dokter cinta Putus dari Amanda Manopo Billy Syahaputra ketemu dengan sang mantan Hilda Vidria Espresi disorot Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Reaksi Billy Syahaputra Saat bertemu mantan kekasihnya Hilda Vidria disorot Jalinan asmara antara Billy Syahaputra dengan Amanda Manopo Santer dikabarkan sudah berakhir Meski demikian belum ada pernyataan resmi Baik dari Billy Syahaputra Maupun Amanda Manopo terkait status hubungan mereka Agar tetapi sikap Amanda Manopo yang saat ini Sudah benar-benar tak lagi men-follow akun instagram Billy Syahaputra Menguatkan dugaan tersebut Terlebih Amanda Manopo dan Billy Syahaputra juga Sudah jarang terlihat bersama Seperti yang kerap mereka pamerkan sebelumnya Di tengah kejelasan status hubungan Amanda Manopo dan Billy Syahaputra yang saat ini masih dipertanyakan publik Sebuah video melansir dari instagram dunia tv menunjukkan Momen langka dimana Billy Syahaputra bertemu kembali dengan salah satu mantan pacarnya yakni Hilda Vidria Pertemuan itu berlangsung ketika Billy Syahaputra mengisi acara OVJ Trust 7 Kedatangan Hilda Vidria di acara tersebut Tampaknya tak disadari sebelumnya oleh Billy Syahaputra Sehingga terlihat dalam video tersebut Billy Syahaputra hanya tampak pasrah dengan surprise yang disiapkan oleh tim OVJ Guna mengerjai dirinya Diketahui Billy Syahaputra memang pernah menjalin hubungan kasih Dengan Hilda Vidria beberapa tahun lalu Kisah cinta Billy Syahaputra dengan Hilda Vidria cukup menyedot perhatian publik Karena saat itu status Hilda Vidria yang masih merupakan istri syah Dari presenter Chris Hatta Membuat Billy Syahaputra dituding sebagai pembina Billy Syahaputra yang mati-matian Membelah Hilda Vidria karena percaya bahwa Kasihnya itu bukan istri dari Chris Hatta Akhirnya menanggung malu Sebab saat itu Hilda Vidria akhirnya terbukti masih istri syah dari Chris Hatta Hingga tak lama setelah kejadian itu Billy Syahaputra pun bisa bahkan putus dengan Hilda Vidria Sekian lama bungkam soal hubungan asmaranya dengan Amanda Manopo Akhirnya terungkap Billy Syahaputra buka suara Apalagi belum ada kepastian soal apakah mereka telah putus atau tidak Kini akhirnya adik dari Olga Syahaputra itu angkat bicara Hal itu terungkap melalui unggahan pada kanal Youtube Oprah Fan Java Yang tayang pada baru-baru ini Awalnya saat sedang membawakan acara Billy dicecar pertanyaan oleh rekan-rekannya terkait hubungannya dengan pemain sinetron ikatan cinta itu Tak berkutik Billy tampak terpocokkan dengan pertanyaan soal hubungannya dengan Amanda Manopo saat ini Billy awalnya enggan untuk membeberkan masalah saat ini yang sedang terjadi Bahkan ia tak ingin orang lain mengetahui permasalahannya Billy saat ini punya alasan tersendiri dan merahasiakan kelanjutan hubungannya dengan Amanda Manopo Ia tak mau orang yang pernah menjalin hubungan dengannya dibully oleh banyak warganet Selama ini, Billy bersikap sangat hati-hati Supaya tak menyakiti siapapun Gue juga gak mau orang-orang yang pernah deket atau pasangan gue Atau siapapun yang gue sayang menjadi bully-bullian Atau disalahkan sama pihak lain Sama siapapun Ujar Billy Syahputra Sebelum tenar, deretan artis ini dulunya sopir Ada Billy Syahputra Karir yang mentereng tidak diraih dengan mudah Perlu perjuangan dan pengorbanan untuk mencapai cita-cita Termasuk para selebritis berikut ini Mereka tidak tiba-tiba peken Para selebritis berikut ini harus berjuang keras Berjuang dari nol Mereka bahkan harus memulai perjuangan dari luar dunia hiburan Para artis berikut ini bahkan harus berjuang dari jalanan Mereka menjadi sopir sebelum merintis karir di dunia hiburan dan terkenal Berikut ini artis-artis yang mengawali karirnya sebagai sopir sebelum menjadi artis Satu Billy Syahputra Sebelum tenar sekarang, siapa sangka dahulunya Billy Syahputra hanyalah seorang sopir pribadi Dia menjadi sopir usai lulus sekolah menengah atas atau SMA Billy menjadi sopir bukan untuk orang lain Melainkan menjadi sopir pribadi kakaknya, Olga Syahputra Hingga akhirnya ditawari mengisi program musik dahsyat untuk menjadi host Nasib Billy pun berubah seperti sekarang ini 2. Tukul Arwana Tukul Arwana sebelum ini menjadi pelawak Dia melakori beberapa pekerjaan Termasuk menjadi sopir Dia pernah menjadi sopir angkot di Semarang setelah lulus SMA Kini nasib Tukul berubah tak hanya menjadi pelawak dengan bayaran puluhan juta rupiah Dia juga sebagai juragan kontrakan karena memiliki lebih dari 100 rumah kontrakan 3. Iko Uwais Karir Iko Uwais tak usah diragukan lagi Aktor asal Betawi ini mampu melebarkan sayap hingga go internasional Terbukti, sudah beberapa judul film internasional pernah dilakori suami Audi Item Namun siapa sangka dibalik kader yang gemerlang Dahulu Iko bekerja sebagai sopir di salah satu perusahaan telekomunikasi Dia mengaku melakori pekerjaan tersebut selama 2 tahun 4. Ia disembahaku Sebelum menjadi pelawak, Ia disembahaku juga pernah bekerja sebagai sopir Dia menjadi sopir pribadi Akripatrio Ia dibahkan juga merambah menjadi ahli stand pribadi Akri Hingga mendapat tawaran pekerjaan menjadi seorang pelawak 5. Iko Patril Tak hanya karir dunia entertain yang gemerlang Iko juga menjabat sebagai wakil rakyat Terbukti, sudah dua kali namanya menang di pemilu dan dia terpilih sebagai anggota DPN Namun sebelum karirnya gemerlang seperti sekarang Dahulu Iko bagitnya sebagai sopir akut milik ayahnya sendiri Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih